Dengan melihat hati, kita punya pertanyaan dari pemerintah televisi, coba kita lihat dulu ya mungkin ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Cliff, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Pak Kurais, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya terlalu memaksakan kendak terhadap saya? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika orang tua kita selalu mendesakkan keinginan mereka kepada kita? Tadi sempat Pak Kurais singgong sedikit ya, nah mungkin bisa dijawab sedikit Pak, tapi kita break dulu sejenak dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini dengan jawaban dari pertanyaan pemirsa tadi. Didi anak Anda untuk melaksanakan budaya maksanya, itu bisa. Jangan dia tiru budaya orang. Sehingga harus dicari titik temu yang bisa menjadikan orang tua legowo menerima kehendak anaknya dan anak pun bisa menyampaikan tuntunannya secara terhormat. Itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, dengan ayahnya atau dengan pamannya, itu dengan sangat hormat, walau dia dimaki-maki. Tapi penghormatan itu tetap ada. Jadi ada dua hal, satu menyadarkan orang tua, karena itu secara prinsip bukanlah termasuk bakti yang harus diberikan kepada orang tua, kalau apa yang dimintanya itu adalah kedurhakaan atau bertentangan dengan kemaslahatan yang diketahui oleh anak. Itu bukan bakti. Itu bukan bakti. Satu orang tua paksa anaknya menikah dengan yang tidak disenanginya. Bagaimana? Terus turut? Tidak harus. Kalau dia mau turut, karena hormat orang tuanya, boleh. Tetapi kalau dia anggap ini masa depan saya. Karena dia yang akan menjalani masa. Soalnya dia yang akan menjalani. Itu bukan kedurhakaan. Saya kira demikian. Tapi tetap dengan hormat. Tetap disampaikan dengan hormat.